Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Clara, dan seorang pria yang langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Pria tersebut bernama Rafael, yang terbilang nakal di sekolahnya. Sehingga dia sering dihukum oleh pihak sekolah. Berkali-kali Rafael berusaha mendekati Clara, namun tidak membuahkan hasil. Sampai suatu hari mereka menjadi dekat. Namun seringkali terpisah karena suatu masalah. Cerita dimulai dengan Rafael yang masih SMA berkelahi dengan temannya, dan ia dihukum oleh pihak sekolah. Di saat itulah dia melihat siswi pindahan yang sangat cantik bernama Clara. Rafael langsung merasa sangat suka kepada Clara, oleh sebab itulah ia memutuskan untuk berkenalan dengannya. Karena kecantikan Clara, ia langsung menjadi incaran para pria di sekolahnya. Selain Rafael, ada salah satu berandalan sekolah yang juga menyukai Clara. Anak berandalan itu bernama Daniel. Namun Clara selalu cuek kepada Daniel. Suatu hari Clara mengajak Rafael untuk bolos sekolah dan mampir ke sebuah kedai. Clara sangat suka bolos dan Rafael selalu ada untuk bolos bersama Clara. Suatu ketika Daniel dan anak buahnya datang menemui Clara. Rafael yang tahu bahwa Clara sangat tidak nyaman karena selalu dikejar oleh Daniel, ia memberikan ide untuk berpura-pura pacaran. Atas ide Rafael itu Clara pun menyetujuinya, dengan syarat Rafael berhenti berkelahi. Daniel yang menganggap Rafael dan Clara pacaran sangat marah kepada Rafael. Besoknya ketika Rafael makan siang bersama Clara, Daniel melemparinya susu. Bukannya marah, Rafael mengambil susu tersebut, lalu meminumnya. Karena hal tersebut, Clara mulai tertarik pada Rafael. Siang harinya, seperti biasa, Clara dan Rafael bolos sekolah lagi. Clara pun bercerita bahwa setelah lulus ia akan kuliah, dan mengambil jurusan desain. Tapi Rafael belum punya rencana apa-apa untuk masa depannya. Mengetahui hal itu, Clara menyarankan Rafael untuk belajar, dan merencanakan masa depannya. Tiba-tiba mereka ketahuan bolos oleh guru. Dan mereka berdua pun kabur dari sana. Rafael dan Clara pun lari menghindari kejaran gurunya itu. Karena tubuh Clara yang mungil, ia ketinggalan jauh. Mengetahui hal itu Rafael pun kembali dan memegang tangan Clara. Dari sinilah Clara makin suka kepada Rafael. Setelah mereka berdua bersembunyi di sebuah gudang. Barulah mereka berhasil menghindari gurunya itu. Setelah mereka berhasil kabur, Rafael memutuskan untuk membawa Clara ke tempat tinggalnya. Setelah selesai mengeringkan pakaian Clara, Rafael pun mengantar Clara untuk pulang. Di tengah jalan Clara menyuruh Rafael untuk berhenti, dan ia memberi tahu satu lagu yang sangat disukainya. Lagu tersebut selalu membuat Clara tersenyum di saat Clara sedih. Keesokan harinya, Daniel dan kawannya datang untuk menghajar Rafael, namun ia tidak membalas pukulan yang ia terima dari Daniel. Karena Rafael masih mengingat janjinya kepada Clara, bahwa ia tidak akan berkelahi lagi. Sepulang sekolah saat Rafael mengantar Clara pulang, Clara merasa ketakutan saat mobil pick-up lewat. Keesokan harinya di sekolah, Clara menjadi murung dan aneh. Rafael yang berusaha menghibur Clara, tiba-tiba ia dan teman-temannya menyanyikan lagu, yang sangat disukai oleh Clara ketika sedih. Suara lagu tersebut langsung disiarkan di seluruh sekolah. Clara yang tadinya murung langsung senang mendengar lagu tersebut. Beberapa hari kemudian mereka berdua pergi ke pantai. Rafael memberikan hadiah kepada Clara, Clara pun juga memberikan hadiah kepada Rafael. Clara menggambar orang yang sedang berciuman di tangan Rafael. Karena hal itulah, mereka berdua pun berciuman di pantai tersebut. Setelah berciuman di pantai, keesokan harinya Clara tidak masuk sekolah. Mengetahui hal itu, sepulang sekolah Rafael memutuskan untuk mendatangi rumah Clara. Setelah sampai di rumah Clara, Rafael melihat rumah Clara sudah sangat berantakan. Ia melihat seorang pria yang sedang mabuk. Menyadari Rafael datang ke rumahnya, Clara pun meminta Rafael untuk pergi. Keesokan harinya, untuk yang kedua kali naya Clara tidak masuk sekolah lagi. Siangnya tiba-tiba Clara menelpon Rafael. Clara mengatakan kalau pria yang mabuk kemarin itu adalah ayahnya. Clara menceritakan ayahnya selalu membuat kekacauan ketika mabuk. Oleh karena itulah, Clara dan ibunya selalu berpindah-pindah tempat, agar dapat menjauh dari ayahnya. Namun ayahnya selalu menemukan mereka, dan oleh sebab itulah Clara harus pergi lagi. Di dalam telepon itu, Clara memberitahu ia mungkin tidak sempat bertemu lagi dengan Rafael. Dan ia sekaligus berpamitan pada Rafael. Tahun demi tahun berlalu tanpa Rafael ketahui di mana Clara berada, pembicaraan di telepon dulu adalah akhir dari hubungan mereka. Setelah lulus SMA, Rafael pun memutuskan untuk berjualan ayam goreng. Tiba-tiba teman Rafael datang, dan memberikan brosur Universitas Seoul. Di dalam brosur itu Rafael melihat ada foto Clara di sana. Ia yang melihat itu langsung memutuskan untuk masuk di universitas tersebut, dan ia mengambil jurusan jasmani. Tapi orang tua Rafael tidak percaya dengan kemampuannya. Karena orang tua Rafael tahu bahwa Rafael sangat malas untuk belajar. Untuk masuk Universitas Seoul sangatlah sulit, tetapi karena keinginan Rafael untuk masuk ke Universitas Seoul. Rafael pun memutuskan untuk belajar dengan giat setiap hari, agar bisa bertemu kembali dengan cinta pertamanya, yaitu Clara. Singkat cerita Rafael berhasil diterima di Universitas Seoul. Dan ia kembali bertemu dengan Clara. Untuk bisa lebih dekat dengan Clara, Rafael memutuskan untuk pindah ke kosannya. Di kosan tersebut Rafael mengajak Clara makan-makan dengan teman-temannya. Setelah selesai makan-makan, Clara memberitahukan kepada Rafael bahwa dia sudah memiliki seorang pacar. Mendengar hal itu, hati Rafael langsung hancur. Perjuangan dia belajar dengan giat setiap hari agar lulus di Universitas Seoul, semua sia-sia. Ternyata pacar barunya Clara adalah Brian, yang merupakan seorang pemain baseball. Demi mendapatkan Clara kembali, Rafael juga ikut bermain baseball. Beberapa hari kemudian, Rafael terlihat sangat galau, karena ia tidak punya kesempatan lagi untuk mendekati Clara. Tiba-tiba Rafael mengingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Clara, dan ia dengan cepat pergi untuk membelikan Clara hadiah. Tapi yang ia lihat, Brian membelikan Clara kalung dan memasangkannya. Melihat hal itu hati Rafael hancur kembali, ia pun melempar batu ke arah mobil Brian, dan pergi dari sana. Waktu pun berlalu, Rafael kembali menjadi anak yang pemalas. Kesokan harinya ada pertandingan baseball, dan tidak sengaja Rafael mendengar jika Brian memenangkan pertandingan tersebut, maka Brian dan Clara akan berangkat ke luar negeri. Awalnya tim Rafael terlihat kalah, namun di detik-detik terakhir Rafael menunjukkan kehebatannya, dan Clara bisa melihat perjuangan Rafael sangat gigi. Pada akhirnya tim Rafael memenangkan pertandingan tersebut, namun Rafael yang terlihat sangat marah, langsung menghajar Brian. Waktu pun berlalu, beberapa tahun kemudian mereka pun lulus kuliah. Rafael sudah memiliki pacar baru seorang gadis cantik dan kaya raya bernama Arsia. Rafael juga mengikuti tes untuk menjadi seorang guru, dan ia juga bekerja sambilan di tempat gym. Tiba-tiba Rafael melihat Clara pada saat membagikan brosur di tempat gymnya. Di situlah pertemuan mereka kembali. Ternyata Clara sekarang menjadi seorang model dan juga aktris. Dan mereka berdua pun pergi untuk makan-makan. Di sini dapat dilihat bahwa Clara sedang jomblo, karena teman Clara yang setiap hari mengantar Clara, untuk pergi ke tempat syuting tidak masuk. Dan Rafael pun menawarkan dirinya. Tampak beberapa kali Rafael mengantar dan menemani Clara untuk syuting. Karena Clara masih pemula, ia melakukan beberapa kesalahan. Malamnya ketika mereka sampai di rumah Clara, Rafael memberikan brosur lowongan pekerjaan sebagai desainer kepada Clara, karena melihat Clara sangat tertekan dengan pekerjaannya sekarang. Rafael meminta agar Clara kembali fokus pada cita-cita pertamanya, sebagai desainer. Kesokan harinya saat di mobil Clara menanyakan, mengapa Rafael tidak menghubunginya saat wamil. Diceritakan beberapa tahun yang lalu, Clara yang tahu bahwa Rafael akan segera wamil, Clara menghubungi Rafael, berniat untuk mengantarnya. Di tengah jalan tiba-tiba Clara menceritakan kalau dia dicampakkan oleh Brian. Di malam itu Rafael sangat mabuk, dan ketika ia bangun, ia bingung mengapa dirinya telanjang. Karena kebingungan, Rafael pun bertanya kepada ibu kos apa yang terjadi semalam, ibu kos pun bercerita bahwa semalam Rafael mabuk dan pingsan dan tubuhnya dipenuhi kotoran. Clara pun melepaskan semua pakaian Rafael dan membersihkannya, lalu ia pergi. Karena hal itu, Rafael merasa sangat malu dan tidak menghubungi Clara lagi. Di perjalanan Clara dihubungi oleh salah satu produser, ia mengatakan kalau Clara akan digantikan oleh aktris lain, sehingga Clara merasa sangat sedih. untuk menghiburnya, Rafael mengajak Clara ke tempat yang sangat indah, di sana mereka berdua bersenang-senang. Saat sedang ingin berciuman, Clara sadar bahwa Rafael telah memiliki seorang pacar. Sehingga Clara pun meminta kepada Rafael untuk tidak bertemu lagi. Keesokan harinya, saat Rafael latihan untuk tes fisik, Arsea pacarnya datang. Arsea tahu kalau selama ini Rafael sedang dekat dengan Clara. Bukannya marah, Arsea mengikhlaskan Rafael, kalau memang Rafael masih menyukai Clara. Rafael pun datang ke tempat syuting Clara. Ia cerita kalau ia sekarang sudah putus dengan Arsea. Clara sangat marah dengan keputusan Rafael, namun Rafael meyakinkan Clara bahwa ia hanya mencintai Clara. Clara pun meminta Rafael untuk pergi. Tiba-tiba papan pelang nama jatuh hampir mengenai Clara, namun Rafael datang dan menyelamatkan Clara. Karena hal itu, Rafael masuk rumah sakit, ia mengalami cedera yang cukup parah. Dan itu membuatnya tidak bisa ikut tes fisik untuk menjadi seorang guru. Dan mulai dari sini, mereka berdua kembali pacaran. Waktu pun berlalu, tapi karena cedera yang dialami Rafael. Ia pun selalu gagal tes fisik. Ia telah melamar pekerjaan lain, namun selalu gagal. Dan kini, Clara telah menjadi desainer terkenal. Saat Clara minum-minum dengan teman-teman Rafael, Tae bercerita kalau dia akan menikah. Namun Rafael malah bercerita tentang perceraian. Clara pun sadar, karena menyelamatkan dirinya, Rafael menjadi sulit mendapatkan pekerjaan. Clara tahu bahwa Rafael iri dengan teman-temannya, karena telah mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Keesokan harinya, Clara mengajak Rafael untuk jalan-jalan. Dan ia bercerita bahwa perusahaan akan mengirimnya ke Belgia selama tiga tahun. Tapi bukannya sedih atau menghalangi Clara agar tidak pergi, Rafael dengan cueknya menyuruh Clara untuk pergi. Beberapa hari kemudian ayah Clara meninggal. Setelah selesai pemakaman, Rafael curhat ke temannya, ia sempat berfikir menyesal bertemu dengan Clara. Jika tidak karena kecelakaan tersebut, mungkin ia telah mendapatkan pekerjaan. Temannya pun meyakinkan Rafael, bahwa suatu saat nanti ia akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sekali lagi Rafael mengatakan bahwa ia menyesal bertemu dengan Clara. Ternyata hal itu didengar oleh Clara. Clara bertanya mengapa kalau Rafael baru menyesalinya sekarang. Clara mengatakan kalau Rafael sangat mirip dengan ayahnya, kalau ada sesuatu yang berjalan tidak baik, ayahnya selalu menyalahkan ibunya, dan hal itu sangat dibenci oleh Clara. Clara pun memutuskan hubungan dengan Rafael. Beberapa hari kemudian, Rafael mengajak Clara bertemu, ia menyesal dan meminta maaf kepada Clara. Tapi Clara tidak akan pernah melupakan perkataan Rafael. Ia pun pergi meninggalkan Rafael. Tahun-tahun berlalu, saat ini Rafael telah menjadi seorang guru olahraga di sebuah sekolah. Saat dibahas ia tidak sengaja melihat foto Clara dengan pasangan barunya. Cerita beralih ke tahun berikutnya, Clara pun menemui Rafael, ia mengatakan bahwa ia akan menikah, dan berniat mengundangnya. Malamnya, Rafael yang patah hati mabuk-mabukan bersama dengan temannya. Demi menghibur diri, Rafael mengajak teman-temannya memancing. Malamnya Rafael tidak sengaja melihat kotak nasi yang pernah digambar oleh Clara. Rafael pun meneteskan air mata, dan menyesali perbuatannya dulu. Rafael pun memutuskan untuk menghadiri acara pernikahan Clara. Rafael dan teman-temannya mengatur rencana, agar ia bisa bicara berdua dengan Clara. Setelah Rafael bertemu dengan Clara di ruangan rias pengantin, ia mengatakan pada Clara bahwa ia sangat menyesal, karena telah menyakiti Clara. Ia mengatakan bahwa ia sangat bahagia menyampaikannya pada Clara, meskipun sudah terlambat, ia sangat menyukai pekerjaannya saat ini. Rafael mengatakan, kalau ia tidak bertemu dengan Clara. Mungkin ia hanya menjadi pria pecundang yang tidak memiliki masa depan. Tapi karena mengejar cinta Clara, Rafael sekarang menjadi punya masa depan. Rafael sangat berterima kasih kepada Clara. Dan ia berdoa demi kebahagiaannya. Clara juga berterima kasih kepada Rafael, karena selalu ada di sisinya saat Clara kesepian, sedih, dan melupakan mimpinya. Acara pernikahan Clara dilaksanakan dengan meriah, akhirnya Rafael pun bisa tersenyum di acara pernikahan itu, walaupun Clara kini menikah dengan orang lain. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!